Hai cofrens, pada soal ini ditanyakan dalam suatu persamaan reaksi suatu senyawa yang berbentuk larutan dilambangkan dengan huruf apa. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan unsur, molekul, atau senyawa-senyawa yang bereaksi atau yang terbentuk setelah reaksi. Istilah-istilah dalam persamaan reaksi yang pertama ada koefisien yaitu angka yang tertulis di depan zat pada persamaan reaksi. Angka ini dapat ditambahkan ketika penyetaraan jumlah atom. Kemudian ada indeks, yaitu angka yang menunjukkan jumlah atom dalam suatu senyawa sehingga angka ini tidak dapat diubah. Kemudian ada reaktan atau pereaksi, yaitu zat-zat yang bereaksi yang terletak di kiri persamaan reaksi. Produk atau hasil reaksi adalah zat-zat hasil reaksi yang ditulis di kanan persamaan reaksi. Fase terdiri dari aki yang merupakan larutan, S solid, L liquid, dan G gas. Contoh dari persamaan reaksi adalah H2SO4 ditambah 2NOH menghasilkan Na2SO4 ditambah 2H2O. Ini adalah koefisien. Kemudian ini adalah indeks. Ini adalah fase. Dan yang merupakan reaktannya adalah H2SO4 dan NaOH, sedangkan produknya adalah Na2SO4 dan H2O. Jadi, untuk soal ini, suatu senyawa yang berbentuk larutan dilambangkan dengan huruf aki. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya.